Halo sahabat Epscape dan Epsgizy, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas gizi mengenai ibu hamil, ibu menyusui, dan gizi pada atlet. Yuk, simak video ini! Oke, pertama kita akan membahas gizi pada ibu hamil. Nah, kehamilan merupakan masa kritis di mana gizi ibu yang baik adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil bukan hanya harus dapat memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk janin yang dikandungnya. Nah, kita mulai membahas tentang prinsip gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama itu adalah variasi makanan, di mana terdiri dari karbohidrat yang pemenuhan kebutuhan energi ini, yaitu berasal dari karbohidrat yang dianjurkan sebesar 50-60% dari total energi yang dibutuhkan. Terutama yang berasal dari karbohidrat pati dan serat, seperti nasi, serau, roti, dan pasta. Juga pada jagung, sagu, singkong, dan ubi jalan. Yang kedua itu adalah protein. Protein di sini kebutuhan untuk ibu hamil sekitar 17 gram per hari. Jenis protein yang dikonsumsi, seperlimanya sebaiknya berasal dari protein hewani, seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt, dan selebihnya berasal dari protein nabati, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan lemak, di mana asam lemak omega-3 DHA penting untuk perkembangan dan fungsi saraf janin selama kehamilan. Konsumsi PUVA selama kehamilan mempengaruhi transfer PUVA ke pelasenta dan asi. Selanjutnya itu adalah kebutuhan vitamin dan mineral. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh, seperti pembelahan dan pembentukan sel. Mineral juga berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah, dalam pertumbuhan yang dibutuhkan yaitu iodium dan seng, serta pertumbuhan tulang dan gigi yang berasal dari kalsium. Selain itu juga kebutuhan air. Air berfungsi untuk mengangkut zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh dan membawa sisa makanan ke luar tubuh. Ibu hamil disarankan untuk menambah asupan cairannya sebanyak 500 ml per hari dari kebutuhan orang dewasa umumnya. Jadi kebutuhan air untuk ibu hamil itu adalah 10-13 gelas per hari. Selanjutnya itu adalah suplementasi untuk ibu hamil. Yang mana yang perlu diperhatikan yaitu yang pertamanya zat besi, di mana dibutuhkan untuk pembentukan komponen darah, yaitu hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah yang berada di dalam darah dan berfungsi antara lain mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kebutuhan tambahan total selama kehamilannya yaitu diperkirakan 1000 mg. Yang kedua itu adalah asam folat. Asam folat jumlah yang dibutuhkan hingga trimester akhir untuk kehamilan adalah 0,4 mg per hari per orang. Di mana asam folat berperan untuk mencegah terjadinya kelainan yang disebut neural tube defect. Ini merupakan sum-sum tulang belakang yang terbuka dan anencephalus yaitu tidak memiliki batok kepala. Di mana sumber asam folat ini terdapat pada sayuran berwarna hijau seperti pada brokoli dan bayam, terdapat juga pada telur dan daging. Selanjutnya suplementasi untuk ibu hamil itu adalah kalsium. Di sini kalsium berperan untuk pembentukan tulang dan sel-selnya. Kekurangan kalsium pada saat kehamilan menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi pada kehamilan. Jumlah kebutuhan kalsium bagi ibu hamil sendiri yaitu sebesar 1000 mg per hari selama kehamilan. Sumber kalsium ini yaitu dari telur, susu, keju, mentega, daging, ikan, dan bayam. Selanjutnya itu adalah masalah gizi pada ibu hamil. Nah, di sini masalah gizi pada ibu hamil ada beberapa yaitu pertamanya adalah kek atau kurang energi kronis, yang kedua itu adalah anemia, ketiga itu sembelit, yang keempat diabetes gestasional, dan yang kelima itu adalah hipertensi. Nah, kurang energi kronis ini timbulnya itu pada ibu hamil disebabkan karena dalam jangka waktu yang lama, asupan energi yang berasal dari karbohidrat dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Penapisan ibu hamil yang mengalami resiko kek ini dilakukan dengan pengukuran lingkar lengan atas atau kita kenal dengan lila, di mana jika didapatkan ukuran lilanya kecil dari 23,5 cm, maka ibu hamil tersebut berisiko mengalami kek. Ibu hamil yang mengalami kek ini akan berdampak pada janinnya dan anak yang akan berlanjut sampai pada usia dewasa. Apa aja ya gangguan yang dapat terjadi jika ibu hamil mengalami kurang energi kronis? Yang pertama itu gangguan pertumbuhan janin. Yang kedua, risiko bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga, risiko bayi lahir dengan kelainan kongenital. Yang keempat itu adalah risiko bayi lahir stunting sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular pada usia dewasa seperti diabetes melitus, hipertensi, dan jantung koroner. Selanjutnya itu juga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang akan berpengaruh pada kecerdasan anak. Yang kedua itu anemia. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan ketika sel darah merah atau hemoglobin dalam darah kurang dari normalnya di mana untuk ibu hamil itu kecil dari 11 gram per desiliter. Nah, kekurangan zat besi menyebabkan pembentukan sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologi tubuh terutama pada kondisi hamil di mana banyak terjadi perubahan fisiologi tubuh tersebut. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan minum suplemen yang berisi 2.500 miligram zat besi dalam bentuk sulfasferosus atau setara dengan 60 miligram besi dan 400 mikrogram asam folat. Selanjutnya itu adalah sembelit. Sembelit ini disebabkan adanya penurunan gerak peristaltik pada saluran cerna yang jadi lebih lambat daripada biasanya. Gerak usus melambat ini disebabkan oleh peningkatan kadar hormon progesteron pada ibu hamil. Sehingga sembelit ini sering terjadi juga pada ibu hamil. Selanjutnya itu adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini merupakan kadar glukosa yang tidak terkandali dengan baik semasa kehamilan yang dapat menyebabkan kelebihan tersebut masuk ke placenta dan menimbulkan kenaikan kadar gula darah pada janin. Kondisi ini akan mengaktifkan pankreas janin untuk memproduksi insulin yang bertindak sebagai hormon pertumbuhan. Akibatnya janin lahir sebagai giant baby atau dengan berat badan lahir di atas 4.000 gram yang akan mempersulit proses persalinan. Nah, sementara bayi pun memiliki kecenderungan berisiko mengalami kelainan bawaan dan menderita diabetes. Ibu hamil, penderita diabetes ini juga berisiko terkena penyakit infeksi, perdarahan setelah melahirkan, masalah jantung, dan paru-paru. Selain itu juga berisiko lebih tinggi terkena preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak menderita diabetes. Yang terakhir itu adalah hipertensi. Hipertensi yang muncul karena kehamilan disebut dengan pregnancy-induced hypertension atau gestational hypertension. Nah, ini muncul pada usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan hipertensi yang muncul sebelumnya adalah hipertensi kronis. Oke, selanjutnya kita akan membahas gizi pada ibu menyusui. Nah, kebutuhan segizi pada ibu menyusui yang pertama itu adalah energi, di mana kebutuhan energi meningkat 500-600 kilokalori per hari selama satu tahun pertama menyusui. Rekomendasi ini berdasarkan dengan kebutuhan total wanita dewasa dan proses penyusuan. Penambahan kalori diperlukan untuk cadangan lemak, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bayi yang disusui, dan peningkatan basal metabolik red. Yang kedua itu adalah protein. Tambahan protein diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan asih. Kebutuhan protein selama satu tahun pertama menyusui bertambah 17-20 gram per hari dari kebutuhan wanita dewasa. Jadi, sekitar 67-70 gram protein perharinya. Yang ketiga itu adalah lemak. Asam lemak sangat esensial untuk pertumbuhan payudara dan sintesis prostaglandin. Kebutuhan asam lemak esensial meningkat menjadi 4,5% dari total kalori. Kebutuhan lemak dapat dipenuhi 25-30% dari total kalori sesuai dengan keadaan ibu. Yang keempat itu adalah karbohidrat, di mana kebutuhan karbohidrat dapat ditentukan dengan menghitung sisa kebutuhan kalori setelah dikurangi dengan lemak dan protein. Yang keempat itu adalah asam folat, di mana folat berperan dalam sintesis DNA, membuat vitamin ini sangat esensial untuk proses penyusuhan. Defisiensi folat menyebabkan penurunan laju sintesis DNA dan aktivitas mitosis dalam sel individual. Akibat dari defisiensi folat, yang banyak dikenal ialah anemia megaloblastik yang merupakan stasi tertinggi dari defisiensi folat. Selanjutnya itu adalah asam askorbat. Direkomendasikan tambahan 10 mg per hari dari kebutuhan asam askorbat untuk wanita menyusui. Defisiensi asam askorbat tidak berhubungan dengan outcome penyusuhan, namun beberapa penelitian menunjukkan hubungan kadar asam askorbat plasma yang rendah dengan volume AC. Asam askorbat juga bermanfaat untuk meningkatkan asopsi besi di usus. Selanjutnya itu adalah masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama itu adalah anemia. Penyebab utama anemia adalah kekurangan zat besi dan asam folat yang seharusnya tak perlu terjadi bila makanan sehari-hari beraneka ragam dan memenuhi gizi seimbang. Nah, asupan asam folat cukup penting untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi. Hal ini berkaitan dengan pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Seorang wanita menyusui membutuhkan 280 mikrogram per hari. Yang kedua itu adalah kekurangan vitamin A. Pada ibu menyusui, vitamin A berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masa menyusui. Kondisi yang karat terjadi karena kurangnya vitamin A adalah buta senja. Rendahnya status vitamin A selama masa kehamilan dan menyusui berasosiasi dengan rendahnya tingkat kesehatan ibu. Nah, pemberian suplemen vitamin A selama kehamilan serta melahirkan akan menaikkan konsentrasi serum retinol ibu sehingga menurunkan penyakit rabun senja serta menurunkan mortalitas yang berhubungan dengan kehamilan hingga 40%. Pada bulan-bulan pertama kehidupan, bayi sangat bergantung pada vitamin A yang terdapat dalam ASI. Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa ASI mengandung cukup vitamin A. Anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan ASI akan berisiko lebih tinggi terkena seroptomia. Selanjutnya itu adalah gaki atau yang kita kenal dengan gangguan akibat kekurangan iodium atau gondok. Nah, iodium merupakan nutrisi penting untuk memastikan perkembangan normal otak dan sistem syaraf pada bayi dan anak-anak. Pada ibu menyusui, kekurangan iodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otak dan syaraf bayi yang menghasilkan IQ lebih rendah. Asupan harian iodium, ibu menyusui yang harus dipenuhi adalah 250 mg per hari. Iodium dapat diperoleh dari makanan yang mengandung zat-zat iodium. Selanjutnya kita akan membahas gizi pada atlet. Nah, prinsip gizi pada atlet yaitu memperhatikan yang pertama adalah komposisi tubuh, yang kedua jenis atau macam kegiatan fisik, yang ketiga itu adalah musim atau ketersediaan bahan, dan yang keempat itu adalah faktor lingkungan. Kita bahas dari kebutuhan energi. Yang pertama, dihitung berdasarkan BMR dan aktivitas, di mana BMR ini adalah basa metabolik red. Yang kedua itu adalah untuk dewasa aktif diberikan 2.500 sampai 4.000 kilokalori. Dan yang ketiga, untuk olahraga berat lebih dari 30 menit, itu membutuhkan stamina yang disimpan dalam glikogen otot. Yang kedua, itu adalah protein. Nah, protein ini berdasarkan yang pertama, olahraga berpower yang membutuhkan kekuatan, diberikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sedangkan pada olahraga speed power atau kecepatan tinggi, diberikan 1,5 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, untuk olahraga endurance atau ketahanan, diberikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Sedangkan untuk karbohidrat, pada olahraga berat, diberikan 9 sampai 10 gram per kilogram berat badan atau 70 persen dari energi total. Selanjutnya, itu adalah lemak. Nah, untuk lemak itu tidak lebih diberikan dari 30 persen. Vitamin diberikan cukup. Sedangkan mineral, yang utama itu adalah kalium, di mana kalium 2 sampai 3 jam latihan, diberikan 300 sampai 800 miligram, karena dari keringatnya tadi, sehingga diberikan kalium yang tinggi. Biasanya ini diberikan dalam bentuk sari buah. Sedangkan natrium itu 2 sampai 3 jam latihan, diberikan lebih besar dari 1.800 miligram, juga karena efek dari keringat tadi. Nah, ini diberikan dalam bentuk snek. Sedangkan kebutuhan air, diberikan 2.500 mililiter. Selanjutnya, itu juga dibedakan dalam periode persiapan, periode pertandingan, dan setelah bertanding. Pada periode persiapan, periode ini biasanya dilakukan latihan-latihan berat untuk membentuk fisik sesuai dengan cabang olahraganya. Makanan yang dianjurkan yaitu tinggi karbohidrat, protein disesuaikan dengan olahraga dan umur, rendah lemak, cukup vitamin dan mineral, mudah dicerna, serta minum teratur. Sedangkan pada periode pertandingan, diusahakan mengkonsumsi makanan lengkap 2 sampai 3 jam sebelum bertanding. Makanan yang dianjurkan yaitu, pertamanya adalah tinggi karbohidrat kompleks, yang kedua cukup protein, yang ketiga rendah lemak, yang keempat mudah dicerna, yang kelima tidak menimbulkan gas, yang keenam hindari bumbu yang merangsang, dan yang terakhir itu adalah minum air 10 sampai 150, teratur setiap 10 sampai 15 menit. Sedangkan pada periode setelah bertanding, ini tujuannya untuk memberikan makanan yang memenuhi energi dan zat gizi untuk pemenuhan dan pemulihan glikogen otot, di mana status hidrasi dan keseimbangan elektrolit juga diperhatikan. Syaratnya, yang pertama itu adalah cukup energi, yang kedua adalah tinggi karbohidrat, di mana 60 sampai 70 persen, selanjutnya itu adalah tinggi vitamin dan mineral, yang selanjutnya cukup protein, rendah lemak, serta banyak cairan. Untuk pengaturannya, yaitu minum setiap kehilangan 500 gram berat badan, sama dengan 500 cc air. Yang kedua, berikan jus buah tinggi kalium dan natrium. Sebagai contohnya, itu adalah jus tomat dan jus belimbing. Yang terakhir itu adalah memulihkan kadar gula darah. Oke, mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Kita masuk ke contoh soal. Di sini, contoh soalnya itu adalah Ibu F, seorang ibu menyusui usia 32 tahun, berat badan adalah 62 kg, tinggi badan adalah 158 cm, mempunyai kebiasaan makan utama 3-4 kali per hari. Suka sekali makan camilan, kering seperti biskuit, gorengan, dan kue manis, tidak suka makan sayur dan buah, minum susu 2 gelas per hari, serta pertanyaannya adalah masalah gizi apakah yang berisiko akan muncul pada e-book tersebut? A, anemia. B, kurang kalsium dan vitamin D. C, gaki. D, obesitas. Dan E, karyas gigi. Nah, jawabannya itu adalah D, obesitas. Kenapa obesitas? Kita lihat dari soal ini, di mana data yang kita dapatkan itu adalah dia mempunyai kebiasaan makan utama 3-4 kali sehari. Suka sekali makan camilan kering seperti biskuit, gorengan, dan kue manis, dan tidak suka makan sayur dan buah, minum susu 2 gelas per hari. Dan dari data ini, kita melihat bahwa dia itu mengalami kelebihan asupan. Dan juga dari asupan makannya, dia lebih menyukai makanan yang manis, serta yang berlemak. Jadi, kemungkinan risiko yang akan muncul itu adalah obesitas. Kenapa bukan anemia? Karena di sini tidak ada data yang menunjukkan bahwa ibu ini mengalami kekurangan zat besi, dan juga kurang kalsium dan vitamin D itu salah. Karena di sini ibu tersebut minum susu 2 gelas per hari. Gaki juga tidak, dan karya segigi juga tidak. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah D, obesitas. Oke, teman-teman Epscap dan Epsgizi, mungkin itu video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Dan tunggu video kita selanjutnya. Aku Tessa, pamit mengundu-undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!